Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa PT.DI TV Alhamdulillah hari ini kita mengundang mahasiswa Prodi KPI Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Langsung saja Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Allah? Alhamdulillah baik Untuk kegiatannya sekarang sibuk apa nih? Untuk sekarang sih Alhamdulillah kegiatannya itu mengajar Mengajar di tengah gitu kan di bagian mengajar Tafid Dan di bagian operatornya juga Jadi mengurus keuangan Terus mengurus kayak akun-akun media sosialnya Youtube-nya Apalagi Instagram, TikTok Paknya sosial medianya jadi dikembangin terus Biar apalagi TK-nya kan baru ya Pak TK-nya baru Jadi harus sponsornya Apa sih promosinya tuh harus benar-benar gencar banget supaya terkenal gitu lah TK-TK kita Berarti ya Mencoba kelihatan adalah di sini Alhamdulillah juga sebagai mahasiswa pro di KPI ya Mahasiswa pro di KPI Komunikasi penyarahan Islam Berarti ya ada sejalan ya Dengan ada yang mengurus sosial medianya TK-nya Terus selain itu kegiatannya? Kuliah ya? Kalau di perkuliahan sekarang lagi apa nih? Di perkuliahan sekarang udah semester tujuh lagi Jadi insya Allah lagi nyusun skripsi Skripsi Berarti ya semester tujuh skripsi Berarti untuk ujian sudah? Ujian komple, proposal Ujian komple hensif belum Oh belum ya Iya Berarti ya berarti tinggal 2 semester lagi ya Semester tujuh ya Sekarang semester tujuh berarti tinggal 2 semester lagi semester delapan nanti kan Oh sekarang Oh ya tinggal Sekarang udah akhir tujuh ya Akhir tujuh Berarti lo gak mau harus disegerakan ya Tugas Ya komple hensif Oh iya Ya mungkin nanti akan kita bahas nanti lebih detailnya tentang Pengalaman kuliahnya ya Tadi pengalaman magam juga ya Karena sekarang mungkin Bagian-bagian awal ini yang ingin kita tanyakan Itu haula dulu Sekolahnya itu pesantren Mondok dari SD Bisa dari SD kemudian Atau sekolah negeri Oh Jadi Dulu Waktu SD itu Saya homeschooling Jadi sekolah di rumah Jadi Anak tuanya mendatangkan guru ke rumah SD itu? Ya Waktu SD homeschooling Terus kemudian SMP nya baru Di daftarkan di pesantren Namanya Kondok pesantren Alkata Cilengsi Ya Yang ada di Cilengsi Disitu Saya cuma sampai 3 tahun Sampai lulus 3 SMP Kemudian Pas waktu SMA nya Saya malah ke SMK SMK Disitu saya ambil SMK Kesehatan Yang berjurusan perawat Setelah ambil SMK Disitu saya kan cari-cari kuliahan kan Pas mau cari kuliahan juga disitu Saya bingung Kuliah dimana Akhirnya Ada yang merekomendasikan saya Untuk kuliah di PDDI Karena emang Dari awal pun Saya memang pengennya Ngambil keagamaan gitu SMA Tapi Orang tua Pengen saya SMK Jadi Yaudah Saya mengikuti kemana orang tua saya Saya masuk ke SMK Tapi pas kuliah Alhamdulillah Di Apa Di 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 posisikan kan Katanya Ada nih Kampus Akhirnya Ya udah Akhirnya saya daftar ke PDDI Dan Di awal pun Saya ingin mengambil Program studi pendidikan agama Islam Tapi Saya tuh Mulai penasaran Apa sih KPI 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 itu apa Terus KPI itu katanya kan Komunikasi penyerang Islam Kayaknya seru nih Kayaknya seru Mencoba hal baru lah Akhirnya Saya kayak Ya udah Gak apa-apa nih Saya ambil Komunikasi penyerang Islam Dan juga kan Bisa Apa sih Ilmu-ilmu nya Bisa kita ambil Gitu kan Dan buat nanti Kedepannya Ketika bekerja nanti Apa gitu kan Karena kalau Papa mengajar gitu kan Sudah itu biasa gitu kan Saya Mengajar-ngajar privat Mengajar di Papun Mengajar Ngaji lainnya Jadi 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 Kalau lah Semenjak Ketika kuliah pun Juga banyak Pergiatan gitu ya Iya Di luar kuliah ya Ya mungkin gak semua mahasiswa Seperti itu ya Jadi Biasanya sih Mahasiswa itu Ya Kebanyakan ya Fokus Banyak yang Fokus Fokus Aja Alhamdulillah kita Kedatangan Ya Di sini Oh iya Di situ ya Boleh Boleh langsung ke sini mungkin ya Dua ya Yang panas satu ya Ini juga Iya Ini juga Iya Satu Yang satu lagi yang panasnya Gini Terima kasih ya Panas Dua Ini Alhamdulillah Kita sudah mulai ada sponsor nih Allah Kita yang baru berani Sponsor baru berani masuk sini Baru Mahudin Mahudin ada di depan kampus PTDI Silahkan diminum Allah Iya Pak Alhamdulillah Karena ini bukan sponsor ya Jadi kita Tidak liatkan ya Tidak liatkan ya Tulisannya Betul ya Karena ini belum Masuk sponsor Yang berani Yang berani sponsor baru Mahudin Alhamdulillah Di Pas di depan kampus PTDI Ya Ya Tadi Hala Tadi sudah Ngebahas Tadi sudah cerita tentang Pengalaman kuliah tadi ya Sudah sampai di semester tujuh ya Semester tujuh ya Semester tujuh akhir lah ya Kalau untuk Kita balik lagi Hoa Kalau untuk Waktu pengalamannya Tadi SD homeschooling Nah itu homeschooling nya di daerah mana Allah Homeschooling nya Jadi waktu dulu itu Kalau saya bilang Homeschooling Tapi kayak lebih Waktu SD itu Kayak ada yang Membangun rumah Rapid Rumah kuliah gitu Dan situ saya Nginep disitu Gitu kan Jadi Ini kayak kayak Montok gitu kan Cuma biarnya kan Kalau itu Kontoknya Ternyata kan Kontok sudah terkenal Kalau itu Emang ada Orang yang buat Kayak suatu rumah Emang buat rumah Kur'an gitu Dan situ saya Nginep dari Saya itu disitu dari Waktu SD Dari umur 6 tahun 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 Jarang banget Mangits Maid lang-langk Madr � lepas 3 tahun Dari umur 7 tahun Adik-adik saya Saudi Di situ Di juta semua Jadi kayak Saya dan adik-adik saya Satu generasi Jadi kayak Musung adik li Dia Bikin Homeschooling Tapi ada Hapalon poorni Like Ya, ada orang-orang yang berjalan-jalan nih, homeschooling sekaligus ya, apa sudah banyak di daerah sini, di Jakarta Utara? Kalau untuk kejahatan, saya baru tahu satu itu, saya baru tahu satu itu, apa, olah ada tempat lain gak ada ya? Belum, belum kejahatan Ya sebenarnya, ya benar, saya juga ada sedikit itu, pernah dapat informasi juga bahwa homeschooling sekarang sudah mulai banyak ya, di Jakarta Cuma tadi yang khusus untuk, apa tadi, yang ada hafal Qur'an juga ya, sekaligus menghafal Qur'an ya, soalnya itu kan jarang ya, luar biasa ya Itu pun sudah misah dari orang tua ya, umur 6 tahun Ya, umur 6 tahun gitu kan, di bulannya itu kalau dulu, sebulan sekali, sebulan sekali di bulan Sebulan sekali ketemu orang tua Tapi masih umur 6 tahun ya, sudah berani ya, padahal 6 tahun itu kan Masih apa ya, butuh kasih sayang orang tua Masih aja sama orang tua Itu alasannya kenapa tuh, alasan terkuatnya kenapa bisa berani, bisa Alasan orang tua karena, dulu takut menyekorkan saya kayak di sekolah umum atau sekolah negeri itu ya, karena takut pergaulannya gitu Karena kan apalagi pergaulan-pergaulan jamur sekarang itu kan, ya seperti kita udah tahu kan, anak-anak yang di jamur sekarang aja Ya, apa sih, ngomongannya itu udah kasar, kata-katanya yang udah inilah Jadi alasan orang tua omuskuling saya omuskuling itu biar tidak terpantaminasi sama fitur yang di luar Boleh, disebutin omuskulingnya nggak apa, namanya omuskulingnya? Omuskulingnya sih, nggak harus punya apa, kayak bikin rumah sendiri aja gitu, kayak namanya gitu Iya, kemudian tadi, itu 6 tahun kan di omuskuling? Omuskuling yang tafis tadi, apa ya? Iya, pokoknya saya pas ujian pun ikutnya PKBE, begitu ujian sama-sama Untuk angkalan itu di just 30, just 29 gitu ya? Untuk ngomongannya ya, just 30, just 30, just 29 sih kalau nggak salah Just 30, just 29 30 dan 29 ya? Iya Alhamdulillah, kemudian di SMP baru itu, pondok? Iya, di SMP baru itu pondok di daerah Cilengsi, Cilengsi Bogor, pasir angin Itu berapa tahun tuh? Iya, di pesantrenya itu 3 tahun gitu kan Tahun terutama di SMP kelas 1 saya ambil program tahkir gitu kan Terus waktu itu sempet, pengen, sempet pindah, sempet pindah pondok gitu kan Pindah pondok supaya bareng pondoknya sama adik-adik gitu kan Ternyata di pondok baru saya tidak betah gitu kan, nggak betah Akhirnya saya balik lagi gitu kan Karena nggak betah nih pondok yang baru sama adik-adik gitu kan Aku semuanya kayak udah betah di pondok yang lama Akhirnya balik lagi, tapi nggak bisa masuk lagi ke program tahkir Harus ke reguler Kalau di situ tuh kalau tahkir itu murni, pure, kayak ngafalin aja gitu Belajarnya kalau banyak hujan Tapi kalau di reguler, kalau di reguler itu sekolah seperti biasa TMA, MTS, seperti biasa Tapi setiap suhu sama setiap pagi ada hafalannya juga terkenal Oh ya maaf, tadi jadinya Aula di MTSnya ya akhirnya? Ya seperti MTSnya Tadinya awalnya tahkir tadi ya? Ya awalnya tahkir jadi kita ke reguler Kemudian, kalau pengalaman waktu di pondok, pondok SMP itu apa? Pengalaman waktu di pondok itu Pengalaman yang berkesan misalnya Pengalaman yang berkesan waktu itu pernah Kan dulu di Tampit itu kayak ada simaan atau rasmi ya Rasmi Hapalan yang sudah kita hafal di setorkan gitu kan Setelah itu saya setoran 3 jus gitu kan Langsung? Langsung 3 jus Langsung 3 jus Yang ya perjuangan banget ya kan Buat setoran 3 jus itu benar-benar tidak salah Akhir ini Biasanya di akhir semester Setiap akhir semester itu pasti ada Setoran Langsung sekaligus gitu ya Setoran yang sudah kita hafal Kemudian pas dipindah ke reguler Alhamdulillah kan ada pengurusan oksis Setorannya juga kurang Setorannya tetap Setorannya tetap gitu kan Hapalannya tetap berjalan gitu kan Jadi kalau menurut saya Kenapa saya tidak terletak fit lagi Karena menurut saya di reguler itu kita bisa dapat 2 ilmu gitu kan Dapat ilmu umumnya pun Dapat hafalannya juga gitu Hapalannya tetap berjalan Dan pelajaran-pelajaran itu tidak ketinggalan gitu loh Jadi kan kadang ada yang ini ya pak Kadang ada yang Kalau di pesantai itu dia benar-benar kayak tidak mengerti apa-apa gitu loh Tapi pas saya di reguler saya jadi mengerti kalau misalkan ilmu saya sudah mengerti bikin makalah seperti ini Oh seperti itu Berarti ya ada dapat 2 ilmu ya Jadi ilmunya nggak cuma apa Yang pelajari nggak cuma nafal Quran ya tapi ada ilmu-ilmu Itu ada pelajaran itu juga berarti ya Biologi, kimia, eh kimia belum Kalau dulu SMP masih kipa secara umum Oh IPAI ya pak IPAI, IPS Kemudian Apa lagi ya Itu di SMA nya pak tadi Tadi kan sudah SD, homeschooling Kemudian SMP nya Pondok Kemudian SMA nya, SMA nya pak SMA nya, SMK SMK ya Kalau orang-orang itu itu putar haluan juga kan Dari pesantren tiba-tiba ke SMK Gak sejalur ya Gak sejalur gitu kan Di SMK, SMK perawat Saya berjurusannya perawat Gitu kan Gimana Biasanya di pesantren pakenya gamis Gitu kan Pas di SMK perawat itu kayak berbadan rastis kan Pakenya dia, seragamnya itu pakai kemana Oh kemana Gitu kan pakai baju putih-putih Kayak baju perawat suster gitu Itu umum ya? Apa khusus Islam? Itu umum ya Cuma Nama sekolah nya ada Islam nya Oh ya Jadi SMK Islam SMK Islam Jadi Ya dengan perubahan rastis dan dengan pakaian seperti itu Saya juga Apa sih Harus Menyamakan juga ya pas Menyamakan Sama Lokasinya juga berbeda lagi ya Iya Lokasinya Oh Di sini lokasinya di Bekasi Di Bekasi Di rumah gitu Bekasi 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 ya Nah itu Selama di perawat itu Maksudnya Kalau dari hati itu Sesuai gak apa Ingin pindah ke MA Sekolah Islam Atau ingin mondok lagi Kalau Kalau dulu emang Emang Awalnya pengen mondok lagi Cuma Tadi itu Setuju tuh Kalau mondok lagi ya gak apa-apa Gitu Karena tiba-tiba Kalau ngomornya di SMK Yaudah Akhirnya di SMK Gitu kan Terus karena dulu Gimana ya Pak Saya di pusatnya itu Kurang tahu Sekolah-sekolahan SMK Di Bekasi Atau SMA di Bekasi Itu apa aja Jadi saya nurut aja Ternyata pas saya udah masuk SMK Itu kayak ada MAN Gitu kan Dan di dekat rumah saya Ada MAN satu MAN favorit Di situ kan Di situ kayak Kenapa dulu gak masuk sini aja ya Gitu kan Berarti itu SMK perawatan SMK perawatan itu SMK kesehatan itu dari Dari referensi ya Referensi orang tua Iya Referensi orang tua Oh betul Jadi karena Belum banyak tahu Belum banyak yang saya tahu Jadi yaudah Belum ada informasi ya Belum ada informasi ya Belum ada informasi Jadi mungkin betul juga ya Sekolah-sekolah itu promosi ya Iya Belum banyak yang jarang mungkin ya Gak ngomong promosi Mungkin Dulu pesan kan ada juga Promosi-promosi Cuma kan Sekolah-sekolah sekitaran Cilongsi Atau sekitaran Bogor aja Oh ada ya Saya kan lumayan di Bekasi Jadi memang pengen Sekolah SMK itu yang Dekat rumah aja Oh iya Oh seperti itu Kemudian baru kita masuk ke Kuliah nih Nah kuliah Itu tadi alasan Tertuatnya Yang melatar belakangi Kenapa memilih KPI gitu KPI itu kan Komunikasi Penyiaran Islam Dan kalau kita lihat Sebenarnya Siswa-siswa SMA itu SMA, SMK, SMA itu Lebih minatnya ke jurusan-jurusan yang lain biasanya ya Tapi kenapa awal memilih KPI gitu Awal mula Kenapa saya memilih KPI Awalnya tuh kayak Penasaran gitu kan Berawal dari rasa penasaran Kenapa sih KPI itu gitu kan Kalau PAI kan Ya aku sering denger lah ya Kalau PAI kan guru Pendidikan negama Islam Kalau PAI itu apa sih gitu kan Ada yang bilang Kalau dulu itu ada yang bilang Kalau Tarbiyah Tarbiyah itu kan lebih ke PAI katanya Tapi setelah saya masuk ke Perkuliahan ini Setelah saya lihat pelajarannya itu Lebih kayak ke Dunia Broadcasting gitu kan Radio Dan disitu saya tuh jadi kayak Lebih tertarik gitu loh Jadi kayak tertarik Wah kayaknya seru nih Cuma di dalam KPI ini Saya sih lebih suka Kayak tentang perfilman Video Kayak gitu Malah untuk radio Masih kurang gitu Jadi kayak lebih tertarik kan Sama kayak video editing Perfilman dan lain sebagainya Iya sih karena radio pun sekarang sudah jarang Sudah jarang Sudah jarang terdengar ya Sudah jarang terdengar ya Sudah jarang terdengar ya Sudah jarang terdengar ya Walaupun maksudnya Sekarang masih ada ya Dan penggemarnya pun sebenarnya masih ada juga ya Terutama yang di Mobil Di rumah Lagi santai ya Ya kemudian Itu Termasuk sekarang ini ya kan Kenapa tadi memilih KPI Sekarang ini kan Di produk KPI Kita ada praktek-praktek seperti ini ya Karena ada praktek Iya Podcast Kemudian Kemarin Maula magangnya gimana kemarin Pengalaman magangnya Pengalaman magangnya Di Di KPI Ya Di KPI Aku magang di Media Center Atau di Karya Logo Media Di situ Pas sama Apa yang saya inginkan gitu Kan saya lebih Ingin kayak yang Perfilman Terus video editing Gitu-gitu Jadi saya Makanya mengambil Tempat magang di Media Center Atau Karya Logo Media Di Selama magang itu Saya magang Selama satu bulan Dan Selama satu bulan itu Saya bener-bener kayak Mendapatkan banyak banget Ilmu sih Yang belum saya dapetin Di saat perkuliahan Gitu kan Misalkan Biasanya Saya Kalau mau edit dari foto Itu masih Edit dari video itu Masih biasa pakai HP Gitu kan Ya udah aplikasi yang Seadanya Gitu kan Tapi ketika saya magang Tentang Ngedit video Pakai Laptop Gitu Bagaimana cara Apa Ngeditnya Motongnya Sampai finishingnya Sampai di uploadnya Itu bener-bener Diajarin banget Terus Dari Pengambilan Pengambilan gambarnya Juga gitu kan Kan kalau di perkuliahan Kurang ya Kurang Apa Kurang maksimal Praktiknya Tapi pas saat magang Jadi itu Saya berkesempatan Buat Mengambil Video Mengambil Gambar Buat Nanti dijadikan Konten di Youtube Ya itu Ada pelajaran ini juga ya Teori-teori Videografi Iya 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 Kemudian Itu pengalaman magang ya Pengalaman magang Jadi Apa ya Jadi Banyak dapat ilmu baru sebenarnya Itu sebenarnya yang Kaula magang kemarin itu Sebenarnya sama aja seperti di TV Iya Hanya saja kan di TV paling tambahannya Studio nya Paling perbedaannya di studio Studio Kemudian di alat-alatnya mungkin yang lebih-lebih besar ya Kameranya ada yang kamera besar Kamera TV kan Tapi sekarang Kamera TV itu juga sebenarnya sudah banyak yang berubah juga Ada yang lebih kecil Praktis Nah kemudian Ketika magang kemarin Haulah juga belajar ini ya Tentang audio ya Audio Lighting nya Pengaturan Terus tadi Komposisi kantor nya juga Iya Kemudian juga Ada sebelum Proses syuting itu Itu juga ada Briefing nya ya Briefing nya ya Gak langsung Iya Gak langsung Jadi kayak Semuanya itu sudah dipersiapkan lah Ya Sudah ngalami langsung ya Proses dari Persiapan Proses ketika eksekusi ya Ketika syuting Sampai Editing Sampai editing Sampai finishing Ya itu Untuk Zaman sekarang sih Itu sebenarnya sangat ini ya Bermanfaat menurutnya Bapak ya Bermanfaat Jadi kayak Di zaman modern sekarang ya Di zaman modern yang Seberapa sosial media semua gitu kan Jadi Semuanya juga tahu Apapun dari sosial media Jadi mau gak mau ya Kita harus Ngerti juga Iya Jadi kalau menurut saya sih Haulah Gak salah pilih ya Di pro di KPI ya Insya Allah Karena ya Mau gak mau harus seperti itu Harus mempelajari itu ya Tentang dunia broadcast Dunia tadi Videografi Dunia jurnalistik ya Jurnalistik Kemudian Apa lagi ya Kira-kira Kira-kira Haulah Ada yang disampaikan Untuk Untuk Calon mahasiswa Misalnya yang mau kuliah Misalnya gitu Ada yang disampaikan gak kira-kira Untuk Calon mahasiswa yang akan Eh tahun ajaran baru gitu kan Jangan takut buat ngambil prodi Komunikasi penyerahan Islam Karena Gak selamanya Apa sih Memang hal yang jarang gitu kan Misalkan ngambil prodi KPI gitu kan Tapi Insya Allah Di dalamnya tuh seru gitu kan Banyak banget yang kita pelajari gitu kan Banyak juga Misalkan emang Kitanya suka Di dunia broadcasting Itu cocok banget Kalau kita ngambil prodi KPI gitu Jadi ilmunya juga bisa Buat seterusnya gitu kan Bisa buat misalkan Kalau kita Mau jadi Apa Youtuber Content Creator Atau Apapun itu Bener-bener Ilmunya tuh bisa Bisa kita ambil dari KPI itu Dapat dasarnya ya Ya dapat dasar-dasarnya Ini kayak gak awam-awam banget lah Oh iya Ada lagi yang lupa tadi Pengalaman Waktu itu Harulah pernah syuting di luar ya Pengalaman syuting di luar itu gimana? Pernah Waktu itu pernah syuting Di Purpusnas Gitu kan Syuting Kalau menurut saya Syuting di luar itu lebih Apa sih Lebih ekstra ya Dibandingkan kalau syuting di dalam itu kan Suaranya ya udah Kita di dalam aja Bisa lebih tenang Kalau di luar itu kan Suaranya ada suara motor lah Suara mobil Itu berbagai macam Dan Banyak Suka-dukanya juga sih Pas waktu syuting di luar gitu kan Ya entar Entar suaranya Suara apa sih Suara kendaraan-kendaraan yang lebih besar Dibandingkan suara yang Kitanya Terus apa lagi Kendaraan yang syuting di luar itu? Ini sih Waktu pengeshootannya gitu kan Emang gak mau Walaupun ramai gitu kan Tapi namanya tugas Kita nge-shoot Ya udah Abaikan dulu Rasa malu kita gitu Kadang ada orang kayak Itu ngapain itu ngapain Tapi kayak ya udah Ini kan tugas kita gitu kan Buat Apa sih Mengambil video gitu Ya udah kita jalanin Kayak gitu Iya Ya benar tuh Kalau kita Shooting di luar itu seperti itu Kadang kita Malu-malu ya Kita Nambil gambar Video kan Karena orang lagi Orang misalnya di luar itu kan Lagi santai ya Lagi liburan lagi Ya seperti itu ya Pengalaman Di Shooting di luar Tapi seru banget sih Shooting di luar itu kan Selain Kan kalau misalnya Kita shooting di dalam itu Boarding Atau kalau di luar kan Bisa sambil jalan-jalan Sambil Ya mau explore Apa aja yang ada di sana Oke Tapi untuk kegiatan Enggak ganggu ya Kegiatan kuliah Dengan kegiatan Di luar kuliah Enggak Insya Allah Kegiatan kuliah Masih tetap bisa di jalanin Terus kegiatan yang sekarang Misalkan saya mengajar Dan Apa Kerjaan-kerjaan Dan lainnya Insya Allah Enggak menghambat Pengkuliahan saya Kalau untuk Kedepannya nanti Haula Ini Cipta-citanya Harapannya ke depannya Setelah Misalnya setelah lulus Di Prodi Komunikasi Penyarahan Islam Ya kalau halakan saya Si Setelah lulus Gitu kan Kalau misalkan Saya tetap kembangkan Apa Bahkan saya gitu kan Misalkan saya Udah bisa Editing Ataupun yang lain Saya Membangkan Misalkan 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 Saya disini Berkuliah itu Bukan hanya untuk Mendapatkan pekerjaan saja Tetapi Mendapatkan ilmu Kemudian ilmu saya itu Bisa di Share kembali kepada orang Nah itu luar biasa Ya Mungkin Saya kira cukup Silahkan Haula diminum Ini Alhamdulillah sudah di Sponsorin oleh Mangudin Yang baru berani sponsor Mangudin Mungkin Hanya itu Podcast PTDI TV hari ini Terima kasih Haula Telah hadir Telah memenuhi Undangan Dari PTDI Mudah-mudahan Nanti kalau diundang lagi Bersedia datang ya Mudah-mudahan Kita bisa Ini lagi Di Podcast-Podcast Selanjutnya Juga teman-teman yang lain Juga boleh dikabarin ya Oleh Kalau ada yang Misalnya ada sesuatu yang Bisa kita angkat Temanya disini Bisa di Inpoint Ya Mungkin Hanya itu Teman-teman pemirsa PTDI TV Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh